Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Masya Allah Terima kasih banyak atas doa baik kalian semua Perseteruan Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee tampaknya memanas kembali belakangan ini Berawal dari komentar sang dokter soal penyakit yang diderita Kartika Putri Kartika Putri merasa tidak nyaman dengan ucapan Dr. Richard Lee menyebut dirinya kena azab saat sedang terkena penyakit Steve Johnson Sindrom Apalagi perselisihan hukum mereka di masa lalu diungkit lagi Istri Habib Usman ini menegaskan bahwa bukan dirinya penyebab Dr. Richard Lee dua kali ditangkap polisi Melainkan penangkapan tersebut karena pelaporan polisi terhadap sang dokter Harus netizen ketahui bahwa Richard Lee itu ketangkap polisi bukan karena saya Dia dua kali diseret polisi itu bukan karena saya Kata Kartika Putri dalam acara rumpi dilansir dari kanal Youtube Trans TV Oficial pada Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 Itu karena laporan polisi terkait dokter Richard mengakses barang bukti yang disita sama polisi di kasus saya Jadi dua kali dia ditangkap polisi diseret-seret Istrinya nangis-nangis itu bukan karena saya Tapi karena laporan kepolisian sendiri jelasnya Oleh sebab itu Kartika Putri merasa dokter Richard Lee salah orang apabila ingin marah bukan ke dia Jadi kalau dia marah diperlakukan begitu ya marahnya harusnya pada pihak terkait bukan ke saya Ungkapnya Wanita 33 tahun tersebut menjelaskan tentang alasannya dulu melaporkan dokter Richard karena tidak sanggup terus di fitnah Saya melaporkan beliau karena saya sudah enggak sanggup dengan fitnahan yang dulu beliau lakukan kepada saya gitu tuturnya Walau begitu Kartika Putri mengatakan kalau dokter Richard saat itu juga melaporkan balik dirinya sebanyak dua kali Namun laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut karena kurang bukti untuk menjerat Kartika Alhasil laporan itu dihentikan oleh pihak berwenang Kartika Putri meminta agar dokter Richard di sini tidak terus merasa sebagai korban apalagi ketika dirinya terkena musibah sakit Jadi buat saya di sini jangan sampai ada orang yang playing victim di saat orang lain ada musibah atau ujian yang aku sedih di situ Tandasnya Terima kasih telah menonton!